Naiknya harga beras di pasaran beberapa waktu belakangan ini membuat Dinas Ketahanan Pangan Tanjung Cabung Barat tak mampu berbuat banyak. Sebab kenaikan ini dikarenakan kenaikan harga pupuk pertanian yang disinyalir membuat harga beras menjadi mahal. Harga kebutuhan bahan pokok seperti beras sejak sepekan terakhir mengalami kenaikan harga. Bahkan naiknya harga beras mencapai 10 ribu rupiah per kilonya. Rata-rata yang melejit naik yakni seperti harga beras jenis premium, sedangkan harga beras jenis medium dan beras jenis lainnya juga mengalami kenaikan harga. Namun hanya berkisar dari 3 ribu hingga 5 ribu rupiah. Terkait mahalnya harga beras di pasaran ini dibenarkan oleh pihak Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Cabung Barat yang diungkapkan oleh Kabit Distribusi dan Cadangan Pangan Handriati Bustan. Menurutnya dari monitoring setiap harinya, untuk harga semua jenis beras mulai merangkak naik. Yang mana selain pengaruh pupuk pertanian yang mahal, ini juga ditambah dengan sedikitnya hasil panen dari petani sehingga membuat harga beras turut merangkak naik. Meski demikian, ia berharap dari tingkat agen dan pedagang diminta untuk selalu menstok beras. Selama ini kami juga sudah turun langsung mengenai beras kita yang lagi melonjak naik juga. Itu sama yang sebelumnya saya sampaikan itu kita terkait dengan kenaikan pupuk, harga pupuk. Jadi semua, semua mengikut kejadinya. Semua pun ikut menjadi pupuk. Di mana luas tanam berkurang, yang biasanya luas tanam itu 100 hektare, sekarang cuma ada 10 hektare. Itu pun 10 hektare, tidak semuanya yang jadi. Lebih lanjut, Handri Yati menambahkan selain harga beras yang turut naik, untuk harga kebutuhan pokok lainnya juga turut naik seperti telur ayam dan tepung terigu. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!